Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di WZKK Isal hai teman-teman, hari ini kita akan membuat masakan timur tengah yaitu nasi kebuli nah, disini kita akan buat ala-ala timur tengah tapi menggunakan 100% bahan-bahan dari Indonesia disini untuk berasnya aku pakai beras merah seperti ini teman-teman jadi untuk rempah-rempahnya ala Indonesia yang buat orang Indonesia dan teman-teman, kita yang pastinya ikutin ala-alanya aja ya teman-teman ala masakan timur tengah jadi buat teman-teman yang penasaran dengan resepnya, seperti biasa jangan lupa untuk klik subscribe dulu, hidupkan loncengnya dan jangan lupa untuk di like, komen yang positif jangan lupa juga untuk di share, oke dan sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya aja nah, disini ada beras merah ukurannya 500 gram yang udah aku cuci bersih kemudian disini aku menggunakan daging kambing 350 gram untuk bumbu halusnya disini ada sekitaran 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah dan akan kita haluskan juga 1 buah tomat kemudian untuk bumbu halus lainnya disini ada 1 sendok makan ketumbar 2 sendok teh lada putih 2 sendok teh jinten untuk bahan menumis ini ada bawang bombay nanti kita akan nerajang halus-halus ya teman-teman kemudian untuk bahan tumisannya disini ada 3 lembar daun pandan 2 batang daun batang seri nanti kita akan geprek kemudian ini ada lengkuas ada kapulanga ada cengkeh cengkehnya jangan banyak-banyak ya teman-teman supaya karena ini aromanya ini kuat ya aroma cengkehnya ini ada 2 garis kayak gini kulit manis dan bahan pelengkap lainnya disini ada 100 ml air putih biasa 130 ml santan teman-teman boleh pakai santan yang saset itu boleh ya kemudian disini ada susu full cream ini ukurannya 250 ml yang putih ya teman-teman kemudian kita pakai satu bungkus reko rasa sapi dan nanti kita pakai garam itu adalah bumbu wajib untuk cara pembuatannya teman-teman simak videonya sampai dengan selesai oke nah sekarang teman-teman ketumbar jinten sama ladanya kita akan gongseng karena ketiga bahan ini kita gongseng itu rasanya itu memang beda teman-teman dibandingkan kita masuk secara langsung kayak gitu ya tanpa di gongseng ini aku mau sangrai atau gongseng sebentar seperti ini kalau udah selesai kita sisihkan dan kita siapkan bumbu lainnya disini aku mau goreng dulu bawang merah bawang putih sama toman nanti sekalian kita blender sama bahan yang kita sangrai tadi udah matang ini udah layu ya tomatnya sekarang langsung aja kita masukkan ke dalam blender nah buat teman-teman yang mau muluk boleh ya teman-teman dan kita masukkan bahan-bahan yang udah kita sangrai tadi ini gak usah dikasih air teman-teman tapi kalau blendernya gak muter ya harus dikasih air ya oke sebelum kita tumis bumbunya kita siapin bawangnya dulu sekarang kita rajang dulu bawangnya nah kita potong kecil-kecil seperti ini teman-teman nah karena kalau nasi kebuli itu memang kasnya itu bawang bombay ya teman-teman teman-teman boleh boleh pakai bawang bombay yang warnanya putih itu boleh nah ini kita potong dulu semuanya nah kalau bawangnya banyak kayak gini teman-teman itu lebih harum kayak gitu ya aromanya lebih kurih nah oke ini udah selesai teman-teman ini untuk daun pandannya dikunci aja kayak gini ya biar gak ribet sedikit minyak kita tumis dulu bawang bombaynya ya teman-teman kita tumis dan langsung aja kita masukin kayak seri yang udah kita geprek lengkuasnya biar lebih keluar ya aroma harumnya nah ini bahan tumisannya kita masukin semua untuk kapulaga teman-teman jangan kelebihan ya masukannya karena nanti lebih dominant kayak gitu aromanya karena aroma tadi kapulaga itu sangat kuat ya teman-teman dikit aja kita kasih itu aromanya udah bau kayak gitu ya ini aku tambahin airnya sedikit lagi kayaknya kurang deh teman-teman minyaknya nah ini kita tumis sampai harum ya baru kita masukkan bumbu yang dalam blender yang udah kita halusin ini aromanya teman-teman bumbunya ini harum lebih harum dibandingkan kita gak sangrai ya kayak apa namanya tadi jinten ketumbar ladanya memang beda teman-teman kalau disangrai dulu lebih harum kayak gitu lebih gurih harumnya ini teman-teman bumbunya juga kita akan tumis dulu teman-teman kita tumis sampai harum sampai bener-bener harum teman-teman kayak karena nasi kebuli itu enak sama enggak tergantung di bumbunya ini jadi kita kalau mau masak nasi kebuli itu memang harus sabar teman-teman memang membutuhkan waktu yang sedikit lama ya nah kita tunggu dulu sebentar sampai bumbunya ini harum nah disini teman-teman aku mau cerita sedikit sebenarnya kalau mau masak nasi kebuli itu kadang-kadang kita harus mikirin beras-beras matinya lagi enggak enggak tahu cari dimana pesannya susah ya nah jadi kita bisa mengolah ini aku punya si inisiatif untuk masakin nasi kebuli itu pakai beras merah karena teman-teman kalau pakai beras biasa itu kan dia lebih kulen kayak gitu ya ini teman-teman simak videonya ya aku sambil cerita ini udah dimasukin garam jadi kalau mau pakai beras biasa dia itu agak lengket kayak gitu jadi menurut aku enggak pas tapi kalau nasi merah ini dia kan agak terpisah kayak gitu teman-teman jadi lebih cocok kayak gitu ya ketika kita masak nasi kebuli ini nah jangan lupa kasih reko dan untuk karamnya ini dipaskan ya teman-teman biar enggak hambar nanti nasinya karena kan kalau kita makan masak nasi biasa kan kita ada lauk lain ya kalau ini kan enggak jadi memang garamnya itu harus pas kayak gitu masukkan juga santan air putihnya karena kita biar sekalian matang sekalian airnya menyusut jadi enggak tambah air lagi kemudian kita mau masukkan satu kotak susunya nah ini masak dengan api sedang aja teman-teman karena biasanya kalau udah masuk santan itu dia harus sering diaduk supaya santannya itu tidak mengkumpal teman-teman kalau masak apapun itu kalau aku kalau udah masuk santan dia harus diaduk aduk supaya santannya tidak mengkumpal nah kita tunggu sampai ini kuah agak sedikit menyusut teman-teman kalau kebanyakan kuahnya nanti dia itu enggak apa namanya enggak habis diserap ya ini kalau misalnya kira-kira kuahnya sudah sedikit menyusut atau sudah menyusut baru kita masukkan berasnya ya teman-teman nah ini apinya masih hidup nah kita aron sebentar seperti ini nah kemudian kita matikan kompornya dan kita akan tutup kita akan tunggu selama kurang lebih 40 menitan kayak gitu ya teman-teman kita tunggu ambil teman-teman kita tunggu nasinya bisa dikukus sekarang kita mau siapin acar teman-teman karena nasi kebuli itu sangat cocok dinikmati dengan acar karena dia enggak ada lain yang paling enak yang paling cocok sama nasi kebuli itu selain dari acar nah disini acarnya aku menggunakan mentimun sama nanas ya teman-teman jadi cara buatnya aku cincang seperti ini aja teman-teman halus-halus kayak gini kayak kita rajang untuk rujak nah ini seperti ini teman-teman ini aku potong dulu ya sampai dengan selesai nah ini ada dua buah potong nanas teman-teman kalau teman-teman enggak ada nanas misalnya bisa diganti dengan mangga tapi manganya itu yang agak asem dikit kayak gitu ya teman-teman jangan yang udah matang itu enggak enak jadi dia pilih manganya yang agak asem-asem aku udah ngiler teman-teman kalau ngomongin asem-asem itu ya nah ini kita potong kecil-kecil juga seperti ini jadi nanti nasi kebulinya itu pas kita makan kita langsung suap bersamaan dengan acar ini jadi ada rasa asem-asem seger kayak gitu ya dipandu dengan gurihnya nasi kebuli wow teman-teman wuih oh ya jangan lupa kasih jeruk nipis atau jeruk lemon nah seperti ini teman-teman kemudian kita sisihkan sebentar kita akan potong cambe bawangnya lagi ya nah ini untuk bawang bombay aku kasih setengah aja bawangnya ini buat teman-teman sebenarnya sesuai selera kalau teman-teman suka bawangnya banyak itu kasih yang banyak gitu juga dengan pedasnya jadi dikira-kira untuk suka teman-teman makan aja jadi selera masing-masing untuk bawangnya aku potong seperti ini aja nah ini seger banget teman-teman acar kemudian untuk cabainya juga kita potong kecil-kecil supaya waktu tergigit nanti nggak kepedesan ya teman-teman kalau kegedehan nanti kan udah duluan kepedesan nah ini udah selesai teman-teman sekarang kita aduk supaya jeruk nipisnya atau jeruk lemonnya itu tercampur merata jadi kalau misalnya teman-teman ada air cuka sih boleh dipakai air cuka ya tapi karena nggak ada air cuka jadi air lemon itu pengganti cuka jangan lupa untuk kasih sedikit garam sedikit aja sih nah ini ajangnya udah siap udah setengah jam airnya udah menyusut nah tapi kalau teman-teman pernah kejadian kayak gini ya kalau misalnya airnya nggak menyusut kok nggak mau nyerap ini airnya kok masih banyak masih becek kayak gitu ya teman-teman jangan khawatir jangan panik jadi diaron balik aja nasinya hidupkan air api salah bilang teman-teman hidupkan api jadi kecil aja jadi diaron balik aja jadi jangan panik ya teman-teman karena beras merah ini ketika kita agak lama atau sedikit kelebihan air dia nggak apa-apa teman-teman karena dia sifatnya kan banyak gimana ya bilangnya karena dia sifatnya membutuhkan banyak air kayak gitu karena beda sama nasi biasa ya kelebihan air dikit dia akan lembek kalau ini nggak tidak sama sekali ini kelebihannya jadi sekarang ini kita akan kukus sampai matang kurang lebih 1 jam ya teman-teman karena beras merah ini dia agak lama oke sekarang kita tutup sudah matang teman-teman kalau pakai beras merah itu dia matangnya memang lama teman-teman karena beras ini itu lebih kering kayak gitu ya jadi nampak dia terpisah-pisah kayak gitu nggak lengket teman-teman nggak lengket kayak nasi biasa dan sekarang kita mau sajikan teman-teman ini udah matang aku mau sajikan dalam piring ini aromanya teman-teman benar-benar harum benar-benar gurih ya ada aroma daun pandan memang teman-teman kalau misalnya kita masak nasi kebuli itu memang khasnya itu memang daging kambing teman-teman karena aroma daging kambing itu ya memang sangat cocok dengan nasi kebuli ini nah sekarang kita langsung masukkan bawang gorengnya biar lebih harum biar lebih mantul kemudian kita kasih acar nah kita kasih acar yang seger di sampingnya ini nasinya masih panas teman-teman nah seperti ini teman-teman wow harum banget nah teman-teman ini dia nasi kebulinya rasanya sangat enak teman-teman sangat gurih sangat cocok ya teman-teman nasi kebuli ala Indonesia ala dapur lezat kakak isa yang hanya pakai beras merah tapi rasanya teman-teman benar-benar mantul teman-teman harus coba pokoknya ini dipadu dengan acar wow seger teman-teman ini rasanya kalau di Indonesia teman-teman hampir sama dengan nasi bukan nasi lemak sih ya nasi gurih kayak gurih-gurih kayak gitu hampir sama dengan nasi gurih walaupun ini sedikit berbeda karena ada dagingnya di dalamnya daging kambingnya nah seperti itulah teman-teman kira-kira untuk rasanya buat teman-teman selamat mencoba terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe ya dan sekian dari aku assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih